Intro Pernahkah Anda mengalami buang air kecil berbusa? Buang air kecil merupakan proses pengeluaran urin untuk membuang sisa metabolisme dalam tubuh. Frekuensinya pun beragam. Lantas, apa ya yang menyebabkan urin berbusa? Dan benarkah urin berbusa merupakan salah satu tanda adanya gangguan pada kesehatan? Dr. Elisabeth Yasmin akan menjelaskannya untuk Anda di segmen kali ini. Urin adalah zat sisa hasil metabolisme tubuh yang dikeluarkan oleh ginjal. Secara normal, tubuh kita akan memfilter darah. Seluruh darah dari tubuh kita itu akan masuk ke pembuluh darah ginjal. Dan kemudian ginjal kita secara pintar dan selektif akan memilih mana yang akan dipertahankan dalam tubuh dan mana yang akan dikeluarkan. Zat-zat sisa, kelebihan air, dan juga elektrolit itu akan dibuang oleh ginjal menjadi urin. Warna urin menjadi salah satu indikasi adanya gangguan pada kesehatan. Bisa menjadi tanda dehidrasi atau bahkan adanya penyakit serius pada tubuh. Lantas, apa ya yang menjadi penyebab urin menjadi berbusa? Dalam kondisi normal, seharusnya urin tidak berbusa. Namun ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah kondisi dehidrasi. Ketika dehidrasi, seseorang dapat mengeluarkan urin yang berbusa. Namun jika kondisi dehidrasi tersebut sudah teratasi, maka busa dalam urin akan menghilang. Artinya kondisi tersebut tidak menetap. Kondisi kedua adalah jika seseorang menahan berkemih dalam waktu yang lama. Artinya jumlah urin dalam kandung kemih sudah cukup banyak, sehingga ketika berkemih, orang tersebut akan mengeluarkan urin dengan kecepatan yang tinggi. Urin dalam kecepatan tinggi tersebut akan menyebabkan timbulnya gelembung dalam air. Namun pada kondisi tersebut, gelembung yang terbentuk tidak akan persisten. Artinya dia mudah menghilang. Kondisi ketiga yang patut diwaspadai sebagai penyebab urin berbusa adalah kondisi kebocoran protein dalam urin. Kondisi inilah yang merupakan salah satu faktor resiko penyakit ginjal kronik. Protein secara normal tidak akan keluar dalam urin kita, karena protein itu adalah suatu molekul yang berukuran besar. Ginjal kita secara selektif akan memilih mana yang akan dikeluarkan, mana yang tidak. Protein adalah salah satu yang akan dipertahankan oleh ginjal kita tetap dalam pembuluh darah, karena protein berukuran besar dan dibutuhkan oleh tubuh. Air seni atau urin normalnya akan berwarna kuning keemasan dan juga jernih. Namun ada juga yang mengalami urin berbusa. Lantas, normalkah jika urin berbusa? Urin yang berbusa dapat merupakan suatu indikator adanya gangguan kesehatan pada tubuh, yaitu adanya kebocoran protein di dalam urin. Kondisi urin yang berbusa atau adanya protein di dalam urin dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Kondisi diabetes dengan gula tidak terkontrol dan sudah berlangsung lama dapat menyebabkan adanya kebocoran protein dalam urin. Hal ini adalah tanda awal munculnya penyakit ginjal kronik. Kondisi lain yang dapat menyebabkan kebocoran protein dalam urin adalah hipertensi yang tidak terkontrol atau adanya suatu penyakit inflamasi pada ginjal yang dikenal dengan glomerulonefritis. Jika pada hasil pemeriksaan urinalisis Anda terdapat protein, maka Anda perlu berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat mengeksplor berbagai penyebabnya seperti yang tadi sudah disebutkan dan salah satu yang akan dieksplor adalah kondisi autoimun. Jika dokter mencurigai penyakit autoimun sebagai penyebab protein dalam urin, maka tindakan selanjutnya yang disarankan adalah biopsi ginjal untuk mengetahui jenis dari penyakit inflamasi ginjal tersebut dan untuk menentukan tata laksana yang tepat selanjutnya. Kondisi urin berbusa atau protein dalam urin ini bukan merupakan penyakit orang tua saja, tapi bisa juga mengenai anak-anak, orang muda, dewasa muda, dan juga kaum lanjut usia. Selain itu, ibu hamil juga merupakan populasi yang dapat mengalami kebocoran protein dalam urin. Khusus ibu hamil, pemeriksaan urin merupakan pemeriksaan rutin yang akan dilakukan kepada semua ibu hamil dan jika disertai kondisi seperti hipertensi, maka merupakan suatu tanda waspada bagi dokter yang menangani. Urin dikeluarkan untuk membuang racun dan zat sisa dari dalam darah. Zat sisa tersebut akan mempengaruhi warna urin dan dapat menggambarkan kondisi kesehatan Anda. Lantas, bagaimana ya jika urin yang dikeluarkan berbusa? Benarkah urin berbusa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan serius pada tubuh? Ya, urin dapat menggambarkan beberapa hal terkait kondisi kesehatan seseorang. Dari warnanya saja, kita dapat melihat jika seseorang kekurangan cairan atau dalam kondisi dehidrasi, maka urin akan menjadi kuning pekat atau bahkan kecoklatan. Sedangkan jika seseorang dalam kondisi hidrasi yang baik, maka jumlah urin atau warnanya akan lebih jernih dan tidak pekat. Pada kondisi infeksi, urin kita dapat menjadi keruh, tidak jernih, dan biasanya disertai dengan keluhan berkemih. Misalnya, anyang-anyangan, nyeri berkemih, atau bisa disertai gejala sistemik misalnya demam. Bagaimana? Sudah jelaskan ya apa yang menyebabkan urin Anda menjadi berbusa? Lantas apa yang harus dilakukan ketika urin berbusa? Simak tipsnya berikut ini. Untuk menjaga kesehatan ginjal Anda, maka Anda perlu minum air putih dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan berapa berat badan Anda. Selain itu, Anda jangan menahan jika Anda ingin buang air kecil. Kemudian, hindari juga penggunaan obat-obat yang bersifat toksik kepada ginjal. Jika Anda mengalami urin berbusa, maka segera konsultasikan dengan dokter. Jangan ragu, karena dokter akan memastikan apakah urin berbusa ini termasuk dalam kebocoran protein atau tidak. Jika dalam pemeriksaan selanjutnya terdapat protein dalam urin, maka segeralah berkonsultasi, supaya dokter dapat memberikan obat yang tepat untuk mengurangi kebocoran protein tersebut. Saya, dokter Elisabeth Yasmin Wardoyo, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi untuk hidup sehat plus. Terima kasih.